90 sekolah di Jakarta ditutup sementara karena ditemukan kasus positif COVID-19. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan tetap menggelar pembelajaran tetap muka dengan kapasitas 100%. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Ainyu sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya, Davi Pratama. Dan saya, Stefani Patricia. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Sejak pembelajaran tetap muka dengan kapasitas 100% di gelar di Jakarta, jumlah kasus positif COVID-19 di lingkungan pendidikan semakin meningkat. Sejumlah siswa dari SD hingga SMA terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga hari ini, ada 90 sekolah yang menyetop pembelajaran tetap muka karena ditemukannya kasus COVID-19. Dari 90 sekolah yang ditutup, paling banyak ada di Jakarta Timur, yakni 43 sekolah, di susul Jakarta Selatan 31 sekolah, dan sisanya tersebar di tiga wilayah lain di ibu kota. Selamat menikmati.